Desa Krisik Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogong terpaksa melakukan karantina wilayah atau lockdown. Bahkan karantina wilayah ini dilakukan sejak sepekan lalu. Desa ini terpaksa di lockdown untuk mengantisipasi persebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Warga Krisik Kelimpungan mendapati banyaknya penularan PMK ke ternak sapi mereka. Desa Krisik sendiri dari 1.100 ekor sapi, 255 ekor diantaranya tertular virus yang menyerang hewan ternak sapi tersebut. Ya untuk ke kandang, ke jalur kerumahan, warga-warga itu sangat banyak. Dengan penerapan lockdown itu ternak sapi dari luar desa dilarang masuk. Sebaliknya sapi dari desa diisolasi sementara di kandang masing-masing. Untuk populasi ternak sapi perah yang ada di desa Krisik ini semua ada sekitar 1.100. Terus sampai saat ini yang sudah terkapar itu sekitar 255 sapi. Selain penerapan lockdown ternak, PMD S Krisik juga melakukan upaya pengobatan terhadap sapi-sapi yang terkena PMK. Tentu pengobatan tersebut juga didukung oleh tim medis.